Duit berapa? Mohon diisi terlebih dahulu ya Ada nama, alamat, tempat tanggal lahir, pendidikan ter... Ah ribet, males! Nyal bolas off, salah satu host Kelincang Studio Dan saat ini kalian nonton bacotan gamers Oke sip, gitu aja Di masa ini, emang agak susah buat nyari kerja Banyak kejadian di mana-mana Banyak berita yang emang kurang enak di mana-mana Tabungan makin nipis dan mau gak mau Gak sedikit orang yang juga nyari kerja sambil lengguin kabar Beberapa tempat kerja ada yang pake sistem Naruh surat lamaran secara offline Naruh ke kantornya langsung Ada juga yang online lewat email atau kontak WA juga ada Kadang, kantor atau perusahaan tersebut juga nyantumin nomor HP Yang bisa dihubungin buat calon pelamar Yang mau nanya-nanya dulu atau cari info Masalahnya, gak sedikit dari para pencari kerja ini Pas dihubungi kembali sama HRD atau kantor itu tadi Kok malah jawabannya kayak Kelarus ngemut bengkulnya QWERTY gitu ya Nah, berikut beberapa teks chat yang gue temuin di internet Ada yang berdasarkan dari pencarian Google Image Ada yang dari web portal berita Dan ada juga yang dari sosial media Dan emang kejadiannya ya Emang umum emang udah lama sih Tapi oke lah selama masih bisa dipake belajar gitu kan Nah, kalo gitu Mari kita lihat beberapa gambar chat WA yang ada Duit berapa? Mohon deh si terlebih dahulu ya Ada nama, alamat, tempat tanggal lahir, pendidikan ter... Ah, ribet! Malas! Gimana lo dapet kerja? Hei! Ini si data diri aja malas Gimana mau dapet kerja? Si tempat kerja nanyain nama, alamat, tempat tanggal lahir, pendidikan, pengalaman ini itu Biar data diri lo jelas Biar status pegawai lo itu jelas Ya lo kira tiba-tiba ntar lo dikasih nama dari random name generator gitu ha Oh, kamu jadi bot Irwin ya? Enggak-enggak, kamu jadi Jakob 73 Oh, enggak-enggak, kamu jadi username 327 Pegawai ini namanya ini, alamat disini Siapa tau dapet door press dispenser gitu kan Dari jalan sehat ntar ngirimnya enak gitu Atau ada kejadian apa-apa bisa dateng ke rumah Pendidikan terakhir itu sebagai bukti Kalo lo itu pernah sekolah Dan ini tuh ntar bakal ditopang gitu kan Sama file pendukung kayak ijasa gitu Biar lo gak ngarang sekolah di awkward ngerti? Terus jam kerja, hari libur ini tuh Biar tempat kerja ini tuh enak buat ngetur shift kerja lo Gak beban, gak dadakan Ya, gak gopo kok yang boleh bojo ya Ripetan mana ngisi data diri kerja kayak gitu Sama dapetin secret endingnya PD2 Oh, gak kebayang sih kalo dulu live stream PD2 Buat buka secret ending itu Waduh Ikuti nalur lantai aja kayak baca Microsoft Excel ABC, ABC, 123, ABC Kiri tuh ABCDEF Abis 2B ke 2C, 2D baru 3 apa Hah? Hah? Kok H sih? Kok H sih? Satu, satu C 2C 2B Hah? Iya 2B 2B 3, 3B Apa sih? 2B, 2B Apa? Salah Harusnya sekali sebut aja sih, Om Ben Elu Elu tadi bilang H ya? Ha? Ha? Ya, salah siapa? Elu Elu tadi bilang H Gak usah ngomong H 2B Hah? Apa betul butuh karyawan? Iya, benar Siapa? Siapa? Hah? Siapa? 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 Balisnya jam 9 malam lagi Itu padahal gak ada sehari loh balisnya Dari jam 10 lebih dikit Sampai jam 10 lebih dikit lagi Yang cuma makan waktu gak sampai sejam nih ya Ternyata baru direspon malamnya Ya, kalau cuma lihat gambar ini aja sih Kita cuma bisa nemba-nemba aja sih gitu kan Antara kontak HPnya ke hapus Terus dia balis siapa Bisa juga HPnya sempet mati Pet gitu ya Mati pet gitu Pas dia baru ngeri Terus nyala lagi malamnya Eee Tau lah kepala gue buntel Kayak botohan bener Tapi gimana sih Kalau misal kalian ada di kondisi ini Kalian udah ngeri chat Pas mau balis Tiba-tiba paketan abis Atau baru bisa balis ya Cuma telat gitu Kalian bisa balis dengan cara Mohon maaf pak atau bu Saya baru dapet merespon chat Atau pesan bapak ibu Dikarenakan suatu kendala Yaitu Tau kendala apa ya Peluk rendem air cucian Waktu makan penyetan gitu Atau Kalian tinggal dugem main bola sodok gitu Terus lanjutin ke chat selanjutnya Ya Diterima atau gak diterima Ya urusan belakang gitu Yang penting Balis chatnya sopan dulu gitu kan Siapa tau jadi pertimbangan gitu Oh sopan banget ini orang gitu Bisa jadi mantu P P Masih ada loongan kerja? Ya masih gitu Bisa dikirimkan data dirinya Citung Nanti akan saya infokan lagi Untuk kabar selanjutnya ya Gitu kan lo acar P P Kok kira blackberry ha Pakai P Terus ada bunyi Gak ada fitur Gak ada fitur kalau lo ngechat P Itu ya Itu ntar HP dapet notif Kayak blackberry gitu Lo kalau gak ngechat P aja ya Lo ngechat biasa Selamat pagi Salam Atau ngechat normal gitu aja Jadi penerima bakal dapet notif juga Gitu loh Kenapa? Karena lo pertama kali ngechat dia Kecuali lo blokir nomor dia Gara-gara mabar Ini tempat kerjanya masih balesin Enak itu Ya emang sih Gak semua tempat kerja itu Perlu sikap yang formal banget gitu kan Tapi Bukan berarti lo ngechat pape Pape juga Tetep berarti yang sopan santun gitu Oh ada loker Kok kira ngechat pacar gitu Pakai ham 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 gitu Gak bisa jalan nyeduh kuasa belah Gak bisa jalan-jalan nalem bahas waci P P Lo kan masih Iya Ini dimana ya? Ini tempatnya dimana ya? P Nah emplohan nih ya Iya Jelas lah digituin Apalagi Apalagi kerja yang dia lamar sebagai waiter lagi Waiter kerjanya juga ngadepin customer langsung Harus merhatiin sopan santun loh Bayangin ya Kalian makan di resto gitu Normalnya itu pasti Kalian dapet sambutan Terus ditanyain Selamat datang di resto Tau pizza GTA gitu kan Selamat pagi mas Mbak gitu Bapak ibu bisa dibantu untuk pesanannya gitu kan Berikut menunya gitu Sopan kan Enak gitu Kalian jawabnya Oh iya mas gitu Saya mau pesan Gak tau pesan roti mariam sama lontong gitu kan Ya kali Weter ngomong P P Makanannya masih Apaan aja Dia ngomong P terus mulut lo otomatis bunyi Didung gitu Kayak notif bebe gitu Buat beberapa orang Ngechat P itu udah Dianggap gak sopan gitu Kecuali emang orang deket Atau temen yang udah paham Karakter Sifat Atau konteks kalian Ngechat P itu cuma buat bercanda Ya gak ada masalah Ya ke orang asing dong Ke orang yang gak dikenal Ngechat P Gak ada bedanya sama kayak lo ngechat Gak ada bedanya sama kayak lo ngechat Nah gimana sih cara buat menghindari chat P ini yang memang kurang sopan Apalagi kalau mau ngelamar kerja Nanya-nanya dulu gitu misal Gue bakal pakai template yang paling umum banget Yang paling emang dasar banget ya Dan pastinya juga gampang buat dicari referensinya di internet Pertama Kita bisa pakai salam Sesuai dengan kondisi kalian Terus dilanjutin ke tujuan penerima Nah kadang HRD Kadang ya ke bapak ibu kepala Kadang ya langsung nama dari bapak ibu penerima itu Tergantung informasi kontaknya gimana Terus dilanjutkan dengan kalimat maaf Kenapa perlu kalimat maaf? Karena kita gak tau apakah waktu kita ngechat itu Si penerima lagi dalam posisi sibuk atau enggak Ya memang benernya sih ngechat di jam kerja Dan jam kerja memang lagi sibuk-sibuknya gitu kan Tapi dengan kita nyantumin kalimat maaf Kayak mohon maaf sebelumnya Atau mohon maaf mengganggu waktunya Kita udah bisa nunjukin Kalau kita itu punya etika Punya rasa sopan santun gitu kan Nah yang baca ini bakal ngerasa Kalau oh ini orang punya sopan santun nih Cakep nih gitu Gak asal papi-papi Kayak ngejakin maber Setelah itu kalimat maaf tadi Bisa dilanjutin dengan perkenalan Cukup nama aja sih Bisa pakai bisa enggak gitu kan Tapi kalau memang mau lebih sopan Ya cukup nama aja udah gak masalah Terus dari mana kalian dapat info loker itu tadi Dia nulis saya melihat loang pekerjaan Yang ada depan perusahaan anda Chat ini emang ikutin kondisi yang ada gitu kan Sebagai contoh kalau nemu lokernya online gitu misal Kalian bisa nulis pada grup atau fanpage facebook Yang bernama Clean Sound Studio Saya melihat loang kerja sebagai Editor pengganti Last Wolf gitu misal Bilangin kok abis ini gue ngilang lagi 9 bulan Saya ingin menanyakan Atau saya izin bertanya Apakah loang tersebut masih ada Atau kalau misal kalian pengen pakai kata-kata yang beda Kalian bisa tulis Apakah posisi atau bagian Atau job desk tersebut masih tersedia Atau apakah loang tersebut masih tersedia gitu Terus chat bisa diakhiri pakai salam penutup Terima kasih Sesuaiin dengan kondisi kalian Dengan nulis chat kayak gini Gak ada jaminan kalau lamaran kalian itu Pasti diterima sama tentara jahir usahaan Tapi dengan nulis chat kayak gini Kesempatan kalian buat dilirik Direspon bahkan diterima sama Gak tau mantu gitu Sama perusahaan itu jadi lebih besar Dibanding kalian ngechat Hai sayang Bojongu nanggi Nah gak gak Jangan-jangan-jangan Jangan chat gitu ya Jangan ngawur gitu Kerjaan gak dapet Bojongu orang juga gak dapet Pencolungu di muka itu dapet Rontok gitu Dan itu dia cara sederhana Buat nanya kerja ke perusahaan Atau tempat kerja lewat chat WA Kenapa gue gak masukin cara nanya lewat email Karena gue sendiri masih minim pengalaman Di bidang email itu tadi Gue cuma bisa ngasih tips sederhana lewat chat WA Gimana? Apa kalian ada tips dan trik lain? Atau kalian ada info yang lebih berguna? Dari apa yang gue sampaikan di video ini? Komen di bawah Atau kalian ada kasus gak sopan Atau kacau saat lamaran lainnya? Komen di bawah juga Wah tumen video Las Wolfed UKTV Karena gue butuh kerjaan Beneran aja lu ha Sempat tau kan gue bikin video gini gitu Terus ada orang gitu Oh kamu Las Wolf ya Selamat ya kamu sekarang diterima Jaga toko rombeng gitu Sekian video hari ini Gue ucapin semangat buat kalian Yang masih dalam proses mencari kerja Dan semoga kalian dapet tempat kerja yang oke juga Makasih buat kalian yang udah nanyain bocengnya orang Oke sip gitu aja Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.